Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tahun 90-an berakhir Masuk era 2000-an Mobil ini mulai kena masalah-masalah regulasi Baik itu emisi ataupun safety Nah soal yang emisi Itu mereka masih bisa Dikit-dikit ngakalin gitu Contohnya kayak outsource dan ganti mesin Untuk unit yang 2012 ini Mereka pakai mesin yang mereka ambil dari Ford Yaitu dual torque diesel 2200 cc Yang menghasilkan 153 horsepower Dan 355 Nm of torque Mesinnya udah Euro 5 Jadi mereka sebenernya Ini agak aman lah gitu ya Tapi Sampai ke tahun 2012 Waktu itu Itu kan mereka nyadar Kalau ini mobil tuh Gak bisa selamanya lolos Dari ujian-ujian kayak begitu Makanya di tahun 2012 Mereka udah ngeluarin Versi konsep dari yang mereka pikir Bakal jadi the next defender Yaitu DC100 Sampai sekarang pun masih belum Kelihatan kayak apa Dan itu masih digodok terus sama mereka Dari 2012 Sambil mereka nerusin produksi ini Terus-terus-terus-terus Akhirnya di 2015 Ini Kena satu safety regulation Yang udah gak bisa dibantah lagi Apa? Yaitu Pedestrian safety Nah itu Udah gak bisa ya Udah gak bisa gitu Karena kan kalau yang kayak Di dalam-dalam gini-gini Kan masih Emission gitu-gitu Masih bisa diakal-akalin gitu kan Tapi kalau soal pedestrian safety Mukanya kotak begitu Ketabrak pedestrian Pedestrian koid Gak bisa Harus bener-bener Redesign dari awal Dengan front-end yang lebih bener Di tahun 2015 Mereka udah mengumumin Kalau Land Rover Defender Yang generasi ini pun Akhirnya Sudah tidak bisa diteruskan lagi Dan akhirnya di 2016 Produksi yang batch terakhir pun Keluar dari Load Production Indonesia kebagian 10 Land Rover Defender terakhir Dan itu diserah terimakan Bulan Februari tahun 2016 lalu Nah itu Agak sedih ya Kalau dipikir-pikir Tapi Gak perlu bersih lama-lama Kenapa? Karena sekarang pun Dari tahun 2011 itu Yang sejak DC 100 Terkeluar Mereka masih terus Menerus ngegodok Penderus dari Defender Jadi bagi kalian fans para Defender Not to worry Karena versi terbaru dari Land Rover Defender Is coming soon Katanya Eksterior ini Umurnya udah beberapa dekade Namun masih digemari oleh Para priap macem Untuk eksterior sendiri Bisa dilihat Emang dia bodinya masih Keseluruhan Mostly terbuat dari Plak besi Dia benar-benar Cable gini-gini tuh Engsel Ini semua exposed Jadi benar-benar Khas banget ya Mobil-mobil Jeep zaman dulu Tapi emang secara teknologi Kayak kaca gini Dia udah ada divoker Ada washer Dan untuk belakang sini Dia dikasih tire cover Yang ada tulisan Defendernya Walaupun ini Stiker sih sebenernya Urusan lampu juga Mereka juga sama Mereka hampir gak berubah Dari tahun 90an dulu Karena ini lampunya Masih lampu bolt-on Yang kayak begini Tapi yang penting kan Bukan masalah desain Tapi masalah fungsinya Jadi ada lampu rem Lampu senja jadi satu Cuman untuk kanan dan kiri Lampunya tuh ada yang beda ya Kalau disana kan ada lampu mundur Kalau disini dia Ada rear fog lamp Ke bawah lagi Bampernya lagi-lagi ini Ini masih full besi semua Dijamin kalau lu ngajar nih mobil Pakai LCGC atau city car gitu City carnya bakar mok Dan ini paling cuman scuff doang Cetnya gitu Gak akan kenapa-napa Dan di belakang sendiri-sendiri Handle-nya terus bunyi Di balik spare wheel Yang ada disini Masih model Model kulkas Nah ini handle model kulkas Tahun 80an kayak gini ya Semua pintunya termasuk di depan Itu kalau lu buka tuh Ada suara klik gitu Jadi dia bakal nahan pintunya Gak akan glare-glaire begini-gini Jadi kalau lu bukanya Nah kalau ada klik gitu Artinya dia bakal nahan gitu Di balik sini ada handle yang gede banget Yang lu bisa pake buat mukul maling Kalau sendirian lu dari belakang sini Dan disini juga ada Release untuk pintunya Jadi lu gak bisa ngulik orang pakai mobil ini Karena ini kuncinya Dan release-nya bisa dibuka dari dalem Oke enough about this Kita lanjut ke bagian sini Bagian dalam sini sebenernya bagasinya Dia tuh untuk ukuran jok row ketiga Dinaikin ini tuh masih lumayan lega Karena untuk bagasi sini Dia masih muat Dua koper Bahkan dua setengah koper Sedang dalam keadaan berdiri Nah untuk ke depan situ lagi Nanti kita bakal bahas Tapi keliatan dari belakang Ini kan joknya bagian belakang ini Captain seat Gak kayak yang bagian depannya Di belakang sini juga ada Embossed Land Rover Kalau di belakang ini sebenernya gak keliatan gitu kan Kalau lu nutup pintu ini Ini kan tepat di pilar sini gitu Jadi ini gak keliatan Tapi They did it anyway Because they can Kita lanjut lagi ke samping Di samping sini Bodinya Lagi-lagi hampir gak berubah Semua dengan exposed bolt Dengan material yang masih besi Tapi emang sih Overfender ini Plastik Warna ini pun Warna silver dengan kombinasi roof putih ini Cukup rare di Indo Karena biasanya orang Antara hitam Kalau gak hijau army gitu Jarang yang warna begini Semua masih lurus Semua masih keliatan Sangat-sangat minimalis Sangat-sangat Tahun 90-an banget Dan di bagian atas Untuk dari row kedua Dia ada jendela kecil yang bisa Masukin matahari Jadi di dalam tuh gak kerasa Kayak dikurung di dalam kaleng Masih enak lah Masih ada cahaya gitu ya Spionnya juga sama Ini masih Adjustmentnya masih manual Semua ya Gak bisa Pecet-pecet Gak ada pecet-pecet disini Ini keras banget Bener-bener Kejepit Keras banget Ini bener-bener Kalau lu gak hajar ini Lu naik motor gitu Lu ke depak ini Spionnya gak patah Lu yang jatoh Dijamin Ini tuh keras banget Berlanjut ke bagian ban Bannya juga Masih simple banget Falaka juga masih singletone Dan emang dia Bannya gak terlalu gede Untuk ukuran mobil Zaman now gitu Karena ini masih ring 16 inci Dia pake Bannya itu Continental Cross Contact Yang ukurannya itu 235-85 R16 Dan dengan itu Kita pun masuk ke bagian Paling ikonik dari Defender ini Yaitu bagian mukanya Dan ini depannya Masih flat Khas banget Hoodnya pun masih horizontal Walaupun tadi itu kan Dia lebih flat Sekarang dia udah Kayak lebih nge-bulging Bulging gini Biar keliatan lebih Lebih kekinian Biar gak kaku Kaku amat gitu Lampunya ini masih Ini masih blink ya Lampunya ya Pake mobil-mobil jaman sekarang Yang plastik Ini masih blink Dan nikahnya pun Masih buram Gak ada proyektor Gak ada LED Gak ada ya DRL yang aneh-aneh disini Gak ada Bener-bener lampu Ini lampu besar Dan lampu dim jadi satu Ini lampu senja Dan lampu Sainnya juga model begini Ini kalo senenya rusak Atau apa Ini bener-bener bisa lo beli sendiri Di Kemayoran gitu Tapi kalo lo pengen ori Lo tetep harus beli yang asli Karena disini ada tulisannya Made in England Untuk lampunya sendiri Dia dikasih maskara hitam Kayak begini Ini juga ops Beli yang sewarna body Lo bisa beli yang hitam kulit jeruk Betulan ini Udah di custom Jadi warna hitam gloss Kayak gini Jadi keren ya Lebih gahar gitu Untuk bagian grillnya juga Dia masih sludge Kayak gini Kayak water heater gitu Cuman gak masalah Khususus untuk unit ini Dia juga udah ditambahin Sama ownernya Tanduk bumper Cuman dia full karet Ini bener-bener Kalo dari depan Nabak something Jadi gak langsung Ngerusak grill Karena grillnya ini plastik Tapi untuk bagian sini Sludge yang untuk Melindungi lampu ini Ini besi Begitu juga dengan Bemper bawahnya Masih full besi Snorkelnya juga Sebelah tinggi Cukup tinggi ya Karena air intakenya Dia tuh tinggi gitu Ini snorkelnya Sampai ke atas ini Karena water waiting Mobil ini Itu bisa sampe segini Lo bisa bawa mobil ini Offroad Sampai findernya pun kelelep Ini masih Jalan dan No problem gitu Tapi gak yakin sih Kalau orang di Indo Pake mobil ini Buat offroad Kebanyakan pun Pasti beli untuk Kopdar pagi-pagi Di Land Rover Owners Walau miskin fitur Dan keras semua Tetap saja interior ini Terkesan sangat Manly Oke Emang si Defender ini Bukan interior paling luas Yang lu pernah masukin Karena Actually ini tuh Lumayan sempit ya Untuk ukuran bodinya Yang gede banget luarnya Tapi sebelum kita bahas ini semua Mendingan kita coba Lihat dulu kuncinya Nah kuncinya tuh kayak gini ya Ini Ini masih yang model dongle kayak gini Cuma ada kunci Dan ada button yang polos Udah gak ada aneh-aneh lagi Kita mulai dengan tes biasanya Oke Ini emang masih hard plastic semua Full hard plastic Gak ada soft touch Karena emang ini kan Mobil adventure Jadi dia harus Tahan banting Tahan cuaca Dan tahan lumpur air Dan lain-lain Satu-satunya bagian yang soft Itu cuma bagian ini Dan ini pun karat ya Ini bisa dibuka Jadi kalau lu pengen taruh barang disini Itu barangnya tuh gak Gluyuran gitu Barangnya tuh diem Keset gitu Disini gak ada Laci penimpanan apa-apa Expose Ini ada pegangan yang gede banget Kalau senil lu off-road kan Kayak lu harus pegangan gini Supaya lu gak keguncang-guncang gitu Di bagian tengah sini Oke ini ada jam Dan jamnya itu yang kita suka Ini jamnya itu analog ya Bener-bener klasik banget Dapet banget feelnya gitu disini gitu Untuk bagian yang paling ruwet disini Itu ada di bagian center console-nya Karena center console-nya bakal ngingetin lu Ke mobil-mobil yang ada di tahun 90-an dulu Pertama-tama di bagian atas ini Ini ada seragam tombol Di bagian kiri sini Yang ada dummy tombol 2 biji Ini kita gak ngerti buat apaan Kemudian ada divogger Di tengah sini ada hazard Ini ada wiper belakang Ngelengkap dengan washer Dan fog lamp belakang Dan untuk bagian depan Dia udah emang udah power window Gak kayak yang belakang Kalau belakang kan masih window by power Power window-nya tuh Gak di pintu tapi disini Nah ini Untuk head unit-nya sendiri Dia masih pake head unit single beam Lebih tepatnya ini Dia pake Alpine CDE133BT Tapi at least dia udah bisa bluetooth Jadi lu bisa connect handphone lu Udah cukup oke lah Di bawah itu kita masuk ke bagian Zona climate control Climate control-nya lagi-lagi cukup simple Di bagian kiri ada dial untuk heater Di tengah sini ada fan speed Itu model yang geser Kayak model di model kijang kapsul gitu Open close air-nya tuh satisfying banget Karena kalau lu geser Lu bener-bener kayak ngerasain Di belakang sini tuh ada yang gerak Kayak gede banget nih Kayak jegelok gitu Kayak maco banget gitu kan Dan di bagian kanan lagi ada arah semburan angin Dan ini lengkap ya Balik ke bawah itu Disini emang gak ada konsol yang nyambung begini Jadi ini masih expose Untuk bagian gear lever-nya kayak gini Gear lever-nya sendiri ada dua Preset ini kebetulan 6 speed ya Transmisinya manual Uniknya lagi untuk gigi mundur Oke gigi mundur dia kan emang ada di bagian depan kiri Kan banyak sekarang kayak gitu Cuman biasanya kan ada tuas Atau ada lever atau apa Tapi ini enggak Ini bener-bener literally lu harus Dorong pake tenaga Terus ke atas untuk mundur ya gitu Lagi-lagi nguji kekuatan lu Nah ini kan tadi gigi Di bagian kanannya ini ada buat Diff Nah ini diff lock-nya itu ada Tiga pilihannya Ada Low, Normal, dan High Ini buat keperluan off-road Dan gue yakin Di Indonesia ini Diff lock ini hampir gak pernah kepake Kecuali lu kayak ke Sumatra gitu-gitu Tapi yaudah Kalau lu bertanya rem tangannya dimana Kan pasti gak keliatan rem tangannya itu Ada di sebelah sini Dan ini menurut kita lumayan intrusif Di belakang itu ada dua buah cup holder Karena kan adventurer tetep harus minum Oke dia jobnya gak ada headrest yang bisa adjustable Jadi dia fix Cuman enaknya lagi Dia leather Terus abis itu di bagian tengahnya ini ada fabric yang tahan air Jadi kalau lu misalnya abis Adventure di luar Belepotan Tentang lu duduk sini Tahan air Beralih ke seating position Seating position sendiri untuk orang yang kayak gue 170 ini masih low Headroomnya masih gede banget Tapi untuk bagian ke kanan dan dekat kirinya Ini bisa gue bilang lumayan sempit Karena ini bener-bener ngepas banget Kalau lu taruh tangan lu Tepat di samping kayak gini Tangan lu tuh udah ngegesek ke door trim Dan ini bener-bener sempit gitu ya Untuk adjustment di kursinya sendiri Cuman bisa maju mundur Dan tilting gitu ya Dia gak bisa height adjusternya Urusan speedometer dia juga masih simple banget Kenapa? Karena dia classic speedometer Yang lu butuhin doang Di sebelah kiri ada dial Itu untuk RPM Di sebelah kanan ada speed dial Di tengah ada sebelah kiri buat temperature Di sebelah kanan buat fuel That's it Satu-satunya hal digital yang ada di speedometer ini Itu cuman odometer Odometernya doang sisanya udah gak ada lagi Kayaknya sih untuk bagian depan begitu aja udah cukup Karena gak ada yang bisa di eksplor lebih jauh gitu kan Ini sangat-sangat tank banget mobilnya Nah kita coba bagian belakangnya yuk Klik Jadi ini tuh baris kedua dari Land Rover Defender itu Untuk bagian headroom Dia mirip sama yang depan Untuk bagian lightroom Ini juga posisi mengubungi gue tadi Sisanya ya well gak terlalu luga banget sih Cuman masih cukup lah Masih ada lima jari gitu Dan enaknya lagi Di bagian tengah sini Semua orang ke bagian headrest Jadi headrest adjustable itu gak cuman samping Tapi tengah juga ada Dan tadi Alex juga ngomong Lebih nyaman duduk di tengah dibanding di samping Dan gue fully agree banget Kenapa? Karena joknya tuh ini bener-bener terisi termurni Di belakang sini Jadi itu nude view ke depan tuh bener-bener Kayak di bioskop gitu Enak banget Dan salah satu hal lagi yang kalian notice disini adalah Adanya window ini Di kanan dan kiri Ini tuh window bener-bener ngebantu Kalau siang supaya Ini tuh gak kerasa kayak Kalian di kaleng kerupuk gitu Ini bener-bener masukin cahaya banget gitu Enak gitu ya Kalian jadi gak kerasa dingy disini Ini di bagian jog depan Dua-duanya ada seatback pocket Tapi dan sit Di pintu gak ada storage apa-apa Di bagian konsol gak ada storage apa-apa Gak ada double blower Segitu aja untuk bagian kedua Kita lanjut ke bagian ketiganya Yuk Klik Emang masuk ke sini tuh agak-agak Begitu ya Karena kursi tengahnya dia Kursinya tuh Cuman bisa diturunin begini doang Dia gak bisa di slide Atau gak bisa juga di tumble Untuk masuk ke kursi bagian ketiga Itu lu pilihnya ada dua Lu ngelangkahin ini Which is itu gak dignified banget Atau bisa masuk lewat belakang Nah itu jauh lebih bener ya Pertama-tama yang lu rasain itu Ya kursinya sih oke lah Dia masih cukup nyaman Cukup sortif Walaupun dia kursinya agak sempit Sempit belakang dan sempit bawah sebenernya Lightroom ini masih ada sekitar 5 jari 5 jari Which is again oke gitu Karena kan kursi tengah ini juga fix Nah bisa di Maju muderin Jadi udah bener Udah lightroom lu Pas disini Kursi di belakang sini emang paling tinggi Karena dari depan ke belakang itu Modelnya dia theater style Jadi Makin ke belakang tuh kursinya makin tinggi Window di bagian belakang Nah ini lumayan lucu Karena Window di tiap row disini tuh beda ya Kalau di depan kan elektrik Kalau yang di tengah dia buy power Kalau yang disini Window angkot style Yang model geser gitu Ini kan kayak kalian lihat Di sebelah sini kan Joknya tadi gue udah lipat begini ya Karena kalau kalian pengen bawa barang Ini juga bisa ada Belipat lagi Lipatnya itu di bagian belakang sini Ada tuas Tuas yang lumayan gede Dan ini kalian lipat ke atas Nah Cukup compact ya kursinya ya Nah overall kayaknya interiornya sih Kurang lebih begitu aja Untuk si Defender ini Dia sisanya masih bener-bener Exposed metal Exposed plastik 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 all over gitu Tapi untuk secara fungsi Carrying secara buat bawa barang Buat bawa orang Offroad dan lain-lain Legenda yang satunya sih Gak bisa dilawar Bener-bener Talk not chance FYI ini adalah salah satu mobil impian Dari Alex Karena itu untuk test drive kali ini Let him have his moments ya Oke sekarang kita udah ada di dalam Land Rover Defender Nah ini Alex yang nyetir nih kali ini ya Gantian Nah Alex Tentang si Defender ini Menurut lo gimana? Nih usah berjalan aja Oke Dari dulu emang gue Suka sama Defender dan Gue selalu pengen nyoba Defender lah Dan ini pertama kalinya gue nyoba Menurut lo 6-speed manual ini gimana? Dipadu sama mesin durator Capboard itu yang 2200? Oke lah Kalau masih pertama kali bawa Dari mobil biasa ini emang agak Belum terbiasa aja Agak beda sama mobil lain gitu Yang biasa Misalnya sering mobil Jepang gitu Beda banget feelnya Karena Perpindahannya tuh ini kayak Close ratio terus Tenaga oke Secara Visibility enak Mirip-mirip sama Rubicon Tapi Rubicon lebih sempit aja Dari ride sendiri Right? Oke termasuk tergolong nyaman Cuman ya Untuk badan segede gue lumayan sempit sih Nyaman tapi Spacenya emang terbatas Iya Tapi secara kualitas gitu-gitu Oke nyaman lah ya Iya Jadi overall Kalau lo punya 1,1M Will you buy this car? Iya kalau ada 1M yang menganggur ya Gue ambil Ambil sih Kenapa? Karena gimana ya Walaupun mobilnya Secara fitur ya Mobilnya masih mentah banget Masih raw banget gitu ya Tapi mobil tuh bikin Orang suka gitu Kayak gimana ya Kayaknya yang bakal Ada sesuatu yang spesial gitu Yang bakal ngerti Yang bakal ngerti soal mobil ini tuh Bukan orang biasa ya Iya Antara emang bener-bener Petrohead Offroad entusias Atau yang bener-bener Ya demen dengan Heritage dan history dari Land Rover gitu Kalau orang biasa mungkin Gak akan ngerti Kayak Kau sih mikir kayak Kalau mobil apa nih Kaleng banget apa Iya Kalau orang biasa mikir kayak Oh my God 1,1M Masih begini doang AC-nya masih kayak Kayak kijang kapsul Gitu Bener-bener mereka gak akan ngerti Tapi Jangan salah Soal heritage Soal Offroad ability Soal Nama dan soal Kesenangan Bagi para pemiliknya Mobil ini bener-bener bikin Orang pemiliknya Feels Special Kalau udah sepuh Memang terkendang ada yang menyebalkan Karena itu nilai tinggal annoying Kami temukan Di Land Rover Defender Defender di Indonesia Itu sangat disayangkan Untuk bagian sininya Karena ini Ini ada lampu ya Tuh Buat apa tau dong Ini lampu buat plat nomor Pastinya Buat perangin plat nomor disini Tapi karena plat nomornya Indonesia kepanjangan Kalau sendirian plat nomor Indonesia taro disini Lu buka Ini pintunya Plat nomornya bakal Benyet Jadi orang naruh plat nomornya di Bawah sini Dan Ini gak ada lampunya Ini kan ada mekanisme pelipatan Yang supaya dia bisa lipat Buat lu bawa barang Dan Salah satu engselnya itu ada disini Nih Ini tuh kayak Kayak gunung padang ya Ini disini Dan ini gede Kalau duduk Setengah kursi yang kesini tuh gak akan kepake Kenapa? Karena Kaki lu mentok Jadi kaki lu tuh gak bisa bersandar sempurna disini Otomatis duduk lu tuh bakal kayak Balerina gitu Lu duduk Buat lu begini Lu udah duduk di baris kedua Di jok tengah Yang tadi gue bilang Posisi paling nyaman satu mobil ini Cuman Tadinya kan gue bilang ini depannya kayak bioskop Tapi Pemandangan lu dihancurin sama Ini Ini tuh Posisinya di tengah Dan ini posisinya sangat intrusif Sama pemandangan lu di depan Jadi ini Ini yang bakal lu liatin Sepanjang perjalanan Namun tanpa hal menarik Dia tak akan digemari sejauh ini Karena itu inilah 3 yang interesting yang kami temukan Di Land Rover Defender Mereka juga gak ada double blower kan Alias orang belakang itu bakal Ya begitu Alhasil di tengah sini Ventilasinya tuh ada 4 Jadi ini 2 Ini juga tuh ventilasi Cuman ini yang fix Gak bisa diubah-ubah Ini buat nyorot ke belakang Jadi belakang itu dapet AC tuh dari sini Sedangkan yang ini 2 Yang bulat Itu buat driver dan passenger depan Ya Bukan solusi Tapi at least ini Ngasih kompensasi Manual oke lah Itu gak terlalu Biar Sunroof manual oke lah Dia gak terlalu aneh Di mobil-mobil yang sekelas kayak begini Tapi ini Tuas manualnya Itu diputer Gede banget Terus ada logo Land Rover di tengahnya Open twist Ini tuh kayak salah satu The manliest thing Lu ever gitu Kayak lu puter ini tuh kayak Wow gitu Nah Kayak strong gitu Kayak ini tuh bisa dicopot Jadi Doorknob kamar Ini tuh agak kocak ya Interesting Kenapa? Kayak contohnya ini Ini kan untuk klakson Dia klaksonnya tuh gak disini Dia klaksonnya tuh dituas disini Jadi dipencet Ini klaksonnya Jadi kenapa mereka Butuh untuk bikin ini Begitu besar Bulging dan fluffy gitu Apakah karena mobil ini Gak ada airbag Jadi supaya kalau kecelakaan Kayak empuk gitu Ya jadi begitu Autojangki Sedikit impression singkat kita Mengenai si Land Rover Defender Yang satu ini Karena kalau kita mau bikin video Yang fullnya Ngebahas history Sekaligus Drive dan tetek bengek Dari mobil ini Seharian pun gak akan kelar Karena ini bener-bener A real piece of history gitu Jadi kita Hanya bisa berharap ya Untuk si next generation Defender Yang kodenya L663 itu Bisa nerusin DNA dan heritage Dari si Defender Yang sangat legendaris ini Karena mobil ini Merupakan salah satu marvel Di dunia otomotif gitu Kita juga mau bilang Thank you banget ke Java Auto Blitz Yang udah minjemin kita Unitnya ini Jadi kita sebagai petrolhead sih Cuma bisa support Land Rover Semoga mereka Ngembangin DC 100 concept Yang keluar di 2012 Menjadi penerus yang worthy Untuk mobil ini Dan speaking of support Kenapa gak support kita juga Kalau kalian suka dengan konten kita Jangan lupa subscribe Ke channel youtube kita Di LAKNAJ1JANGKI Serta kepoin juga Instagram dan Facebook kita Di LAKNAJ1JANGKI Serta LAKNAJJANGKI Serta LAKNAJJANGKI Nah Kayaknya sekian aja ya Untuk Mobil yang satu ini Ini salah satu mobil yang Jadi mobil impian Alex juga ya Bener gak Alex? Bener-bener salah satu dream car dia juga Dan yang ngerti mobil ini Itu cuma Segelintiran orang doang Dan kalau lu bandingin mobil ini Sama wooling sekali lagi Minta di flip table gitu ya Tapi ya begitulah Jadi kurang lebih sekian dulu Untuk video kita kali ini We'll see you guys again In the next video Ride safe and Godspeed Jadi selama kita shooting Defender ini Kita ditemenin ya Sama ini nih Si meong Ih Tuh Ih Tuh